Intro Halo saya, welcome back to my youtube channel Buat kalian yang nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video kali ini aku bakalan bikin Night skincare routine update aku Jadi latarnya aku di kamar aku lagi Buat kalian yang belum nonton video skincare aku yang pertama Kalian boleh cek disini Jadi just keep on watching Oke guys, jadi pertama Ini aku sebelumnya udah Cuci muka aku, pake koji-san Pasti kalian tau Aku gak bawa sabunnya kesini Karena aku udah cuci muka Di video skincare aku yang pertama Aku ngasih unjuk kalo misalkan aku pake koji-san Dan itu kayak udah aku potong-potong gitu Nah aku tambahin di skincare aku yang pertama Ini adalah peeling solution Dari Samtik Kalian pasti tau kan kalo misalkan ada Produk di ordinary yang viral banget Di tiktok Itu juga peeling solution Tapi dia kayak AHBHA-nya itu gede banget Sekitar 30% Dan ini setau aku kayak cuman 3% Dan aman banget pas dibuat kalian pake Ini aku gak endorse Aku udah pake ini sekitar sebulan Jadi dia ini dipake seminggu Cuman 2 kali ya guys Ini dipake seminggu cuman 2 kali Itu yang aku rasain pertama kali pake ini Itu kayak cekat-cekit gitu di muka aku Jadi kayak Aku gak tau kenapa bisa cekat-cekit Tapi kayak rasanya tuh bener-bener cekat-cekit gitu Di bagian sini Tapi untuk kedua kalinya aku pake Itu udah biasa aja Aku bakal langsung contohin Cara pakenya gimana Jadi emang pertama-tama kalian itu harus bersih dulu mukanya Udah dicuci pake facial wash kalian Aku juga Oh iya sebelumnya aku pengen ngasih tau dulu Kalo misalkan aku pernah denger Katanya kojisan itu gak boleh dipake buat cuci muka Aku pernah baca di salah satu video Kayak tiktok gitu Aku suka buka tiktok Dan itu katanya kojisan gak boleh dipake buat muka Cuman emang kan tergantung kulitnya masing-masing Jadi aku disini gak memaksakan kalian buat sama skincare-nya kayak aku Facial wash-nya sama kayak aku Jadi bener-bener tergantung kulit kalian masing-masing Dan disini aku cocok pake kojisan Jadi aku lanjut terus gitu pake kojisannya Karena emang itu ngaruh banget bikin muka aku cerah Jadi lanjut aja aku bakal langsung ngasih tau cara pake ini Jadi dia tuh teksturnya lebih encer gitu Setau aku daripada yang peeling solution-nya The Ordinary Karena yang aku liat dari review-reviewnya Pas mereka pake Itu tuh kayak bener-bener merah banget Dan ini tuh gak sama sekali Kayak cuman gini aja merah Tapi pas di-apply itu gak merah sama sekali Ini aku pake 10 tiktok saja Terus kalian ratain ke seluruh wajah kalian Tapi jangan sampe kena atas mata kalian Kelopak mata Pakein sampe leher kalian jangan lupa Jadi bersihnya tuh rata Kalau misalkan udah rata Kalian tunggu selama 10 menit Jadi itu tuh kayak maksimalnya 10 menit Jadi ini udah 10 menit ya guys Udah aku timerin Terus buat bilasnya itu Kita mesti pake air hangat Jadi aku udah nyiapin air hangat juga Jadi tinggal aku bilas Aku bilasnya tuh pake wash lab kayak gini Dan tinggal aku lap aja muka aku Jadi gak boleh pake air dingin Karena peraturannya itu yang aku baca Dia mesti dibilas pake air hangat Oke guys Jadi ini udah aku bilas Kurang lebih hasil muka aku tuh kayak gini Apa sih rasanya pake si sampe ini Menurut aku Yang aku rasain dari awal pertama kali Aku pake si peeling solution ini Muka aku tuh jadi kayak lebih lembut Bener-bener kayak berasa banget Lembutnya perbedaannya sama yang sebelumnya Aku gak pake ini Jadi ini tuh bener-bener kayak bikin muka aku lembut banget Dan aku suka banget kayak sehalus itu Dan setau aku juga Kenapa aku bisa ngerasain muka aku kayak lebih halus dan lembut gitu Karena si peeling solution ini mengandung AH, BHA, dan PHA Yang setau aku dia itu bisa mengecilkan pori-pori Mencerahkan dan meratakan tekstur kulit Jadi yang paling penting sih menurut aku kayak Ini bisa ngeratain tekstur kulit aku Jadi kayak di bagian sini pun juga halus Pokoknya kayak bener-bener enak banget muka aku abis pake ini Jadi aku rekomen banget ini Karena ini juga aman sih katanya buat dipake Dan menurut aku juga harganya affordable buat peeling solution ini Karena setau aku harga dari The Ordinary aja kan lebih mahal jauh banget daripada ini Dan itu pun katanya juga ilegal yang aku pernah tonton di video Youtube-nya Dr. Richard kalo gak salah Dan di TikTok juga pernah dikasih tau kalo misalkan itu ilegal Cuman namanya kulit orang itu kan cocok-cocok kan Kalo misalkan kalian udah ada yang pake The Ordinary yang merah itu Yang peeling solution-nya itu Dan cocok Menurut aku gak masalah Jadi aku gak maksain kalian buat pake sama kayak aku juga Terus lanjut Aku juga punya disini Chose RX Ini juga exfoliating gitu Ini toner gitu Kalo misalkan kalian yang udah nonton skincare aku yang pertama Pasti kalian tau ini Jadi sekarang tuh aku pakenya kayak selang-seling Kalo misalkan aku udah pake ini Aku udah gak pake ini lagi Karena Pasti nanti kalian bilang Kak over expo Ya bener banget Pasti bakalan over expo Apalagi ini kayak Udah bagus banget kan Udah keras banget gitu Ibaratnya obatnya daripada yang ini Menurut aku kalo aku udah pake ini Aku udah gak pake ini lagi Jadi kayak langsung ke hydrating toner Terus lanjut Terus sebelumnya aku pengen ngasih tau juga Kalo misalkan aku punya kayak physical exfoliating gini Ini aku pake dari STI Face Pokoknya kalian kalo yang udah nonton skincare aku udah tau ini Ini juga aku pake Tapi kayak selang-seling Dan ini lagi jarang banget aku pake Kayak aku lagi ngerutinin pake ini Dan aku bener-bener kayak udah ngeliat hasilnya gitu Terus lanjut ke hydrating toner aku Kalian gak usah takut yang udah nonton Aku kan waktu itu pake Viva Sekarang aku udah ganti Jadi Hada Labo Ini yang strip orange Jadi ini buat kulit dry Itu normal skin gitu Aku ini direkomend sama temen aku Kayak kata dia tuh ini bagus gitu Jadi aku nyobain Dan ini udah aku pake sekitar Hampir mau 1 bulan Dan aku ngerasain banget kulit aku Kayak lebih moist gitu Dan Enak banget dia pokoknya dipake Dan aku ngegunain ini itu Pake kapas gitu Jadi aku bakalan taro di kapas Sebenernya dibacaannya sih Pake tangan Terus langsung ke muka gitu Tapi aku pake kapas aja Itu juga udah bikin kulit aku moist banget BTW maaf Kalo misalnya kayak ada kencengan kucing Itu kucing aku Suka ada di dalam kamar Oke jadi kurang lebih Kayak gitu cara pakenya Dan aku pengen ngasih tau Apa sih yang aku rasain Abis pake si toner ini Yang jelas rasanya itu Bikin kulit aku moist banget Dan rasanya tuh kayak kenyal banget Bener-bener enak banget Terus juga aku pengen ngasih tau Buat kalian yang bermasalah Sama aku pake toner Viva Disini aku pengen ngasih tau aja Kalo misalnya aku emang cocok juga Cuman ada beberapa tanggepan Kayak ini tuh mengandung alkohol gitu Dan ga boleh dipake Nanti kulitnya lama-lama sensitif Dan sebagainya Dan menurut aku Kalian boleh dengerin saran-saran itu Cuman aku sendiri Tetep kayak balik lagi Ke kulit kalian sendiri Masing-masing Kalian cocoknya apa Ya udah kalian pake Menurut aku sih kayak gitu ya Karena kan buat nyari skincare Yang cocok sama kulit kalian itu Kan susah banget Jadi kalo misalnya kalian udah cocok Sama satu produk Yaudah kalian ga usah ganti-ganti Jadi menurut aku kayak gitu ya Terus lanjut Abis pake Hydrating toner Aku langsung pake Essence aku dari Nacific Ini tuh Udah aku pake nih Kalian liat udah segini Dan aku pasti kan udah ngasih tau ya Kalo misalkan aku pake serum Eh Aku pake essence-nya tuh dua Garnier sama ini Cuman sekarang Yang udah aku fokusin itu Aku pake ini Karena si Garnier itu udah abis Ini udah aku rasain banget Ini bener-bener bagus banget Bikin kulit aku cerahan Dan dia tuh enak banget gitu Tekstur dia ga terlalu kental Dan ga terlalu cair juga Jadi pas banget Aku bakal kasih liat Cara apply-nya gimana Aku juga bakal cantumin Tokonya dimana Aku belinya Biasanya aku kipas-kipas gini Kayak sambil nunggu kering aja Jadi buat kalian lagi nyari essence Untuk mencerahkan Ini bagus banget Si Nacific ini Karena Jujur aja Aku juga ngerasain kulit aku Kayak lebih cerah gitu Ini tuh Kayak bener-bener bikin kulit aku Lembab banget Jadi kayak Enak banget pokoknya Jadi di video ini tuh Lumayan banyak Produk yang aku ganti Dan bener-bener worth it Buat di kulit aku Kalo misalkan ini udah Kayak ngeresap gitu Menurut aku Si essence-nya ini Terus aku lanjut Pake serum Aku ganti serum aku Jadi pake L-Skin Pokoknya itu Ini Ini pertama kali Aku liat Kayak Syavaharis Gitu Make Dan katanya Bagus Jadi menurut aku Kayak Aku pengen nyoba Ini yang Varian Radiant Skin Serum Jadi dia tuh Kayak banyak banget Variannya Setau aku Cuman yang paling banyak Aku liat Orang-orang pake Itu yang Radiant Skin ini Menurut aku Ini tuh teksturnya Kayak lumayan cair Gitu Dan menurut aku Wanginya itu Kayak obat gitu Dan aku udah ngerasain Ini bener-bener bagus Dan kayaknya Bikin muka aku Kayak glowing gitu loh Serum ini Jadi aku bakalan pake Aku juga pengen bilang Makasih buat kalian Udah ngingetin aku Kalo pake serum Jangan pipetnya langsung Ditaro di muka Aku udah nerapin itu Kayak aku tetes-tetesin aja Biasa Aku kipas-kipas juga Kayak abis pake si Essence tadi Udah sampe serum aja Tuh muka aku Kayak ngerasa Enak banget Aku gak ngerti lagi Kayak sebagus itu Serumnya Sama Si essence-nya ini Dan Feeling solution-nya itu Kayak bener-bener Worth it banget Buat di kulit aku Bahkan Bunda aku Sama tante aku Kayak nyobain Feeling solution-nya itu Kan sekali Dan muka mereka tuh Ngerasa Dan mereka tuh Ngerasa kayak Muka mereka tuh Cerahan gitu Abis pake serum Aku langsung Pake Sleeping mask Aku pake dari Yuja Pasti kalian udah tau Nih yang kuning-kuning Gini Yuja Ini Yuja Niacin Jadi dia Brightening sleeping mask Dia tuh mengandung Yuja Mengandung Yuja Dan yang cinemide 5% Ini tuh Bagus banget Bikin muka kalian Glowing pas pagi Bangun Aku gak ngerti lagi Tapi aku pengen Ngasih tau dulu Sebelumnya Ini tuh Dipake Seminggu 2 kali Jadi gak boleh Setiap hari ya guys Jadi aku selang-selingin Sama Garnier Ini termasuk Holy Grail aku Jadi kayak Ini juga mencerahkan banget Bagus banget Dan harganya Lebih affordable Pastinya daripada Si Yuja Niacin ini Aku bakal cantumin juga Tokonya dimana Biasanya kan dia Kayak suka nempel Gini ya guys Ditutupnya Jadi aku pake Yang ada ditutupnya dulu Kalian mesti tau Ini tuh wanginya Enak banget Kayak wangi lemon Jeruk gitu deh Pokoknya kayak wangi jeruk Kalian bisa liatkan Kalo misalkan Muka aku jadi kayak Lebih glowing gitu Dan ini tuh pas pagi Bakalan tetep kayak gini Jadi kayak bagus banget Aku gak bohong Kalo misalkan Kalian pengen mencerahkan Kalian boleh nyoba Si Sambai Mi Yang Yuja Niacin ini Dia tuh kalo gak salah Aku ada 5 produk gitu Ada serumnya Eh ada toner Serum Terus moisturizer Gel gitu Sama sleeping mask Sama sunscreen Jadi kalian kalo misalkan Pengen mencerahkan Kalian boleh coba Selanjut Buat step terakhir Aku pake obat jerawat Ini dari RH21 Aku belinya bukan di RH ya guys Ini aku belinya di Watson Dan aku pernah ngeliat Ada orang gitu Yang ngerekomendasi Kalo misalkan Si obat jerawat RH ini Bagus gitu Buat ngelangin Bekas jerawat Atau jerawatnya Yang kayak Udah tumbuh gitu Maksud aku pas muncul Dan aku tuh Kayak udah nyobain ini Sekitar Sebulanan lebih Hampir gobulan Malahan aku nyobain ini Misalkan kalian yang Nonton video Makeup aku Pasti kalian ngeliat Disini jerawat aku Bener-bener Keliatan banget Dan sekarang Bener-bener kayak Udah memudar banget Bahkan hampir kayak Gak keliatan gitu Disini juga ada Disini juga ada Tapi semua tuh Kayak udah Hilang gitu Udah mudar Dan ini tuh Pake ini Oh iya sama Si peeling solutionnya Itu juga bisa Memudarkan bekas jerawat Jadi ini Aku Tuh Udah mau habis kan Bener-bener Bagus banget Harganya tuh Sekitar 52 ribu Tapi aku beli lagi Diskon Jadi kayak 48 ribu gitu Aku langsung Pakein aja Ke bekas jerawat aku Biasanya aku Tap-tap kayak gini aja Terus juga Aku pernah Mau muncul jerawat gitu Langsung aku Pakein ini Dan paginya Beneran kempes Terus kayak Aku yakin banget Kalo yang bikin jerawatnya Kempes itu ini Karena emang Aku totolin gitu Disitu Udah bener bagus banget Obat jerawatnya RH ini Lanjut Ini buat step Terakhir aja Terserah sih Kalian mau pake Atau enggak Pasti kalian udah tau Kalo udah nonton Skincare aku Ini tuh Lip sleeping mask Dari Emina Apa sih yang aku Rasain pake ini Ini tuh cuman Bikin lembab guys Aku gak tau deh Cerahannya tuh Dimana Cuman mungkin Mungkin cerahan Cuman aku yang Gak terlalu sadar Tapi ini tuh Kayak Bener-bener Bikin lembab banget Jadi kurang lebih Segitu aja Night skincare rutin Dari aku Buat kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa like Comment Dan subscribe Buat kalian yang pengen Nanya juga Boleh komen di bawah Hope you like it For this video And thank you for watching Bye-bye